Nah, jujur saja ya, melihat semua kejadian yang ada di DKI Jakarta ini, saya kok jadi kepikiran ya. Mengapa ya, masalah demi masalah ini masih saja terus terjadi menjelang akhir masa jabatan Anies Baswedan? Apakah ini semua kode bahwa alam sedang menolak Anies Baswedan? Ya, jumpa lagi dengan saya, Jumamat. Ada yang masih ingat tidak, pada tanggal 3 Oktober lalu, Partai Nasdem telah deklarasi untuk capreskan Anies Baswedan. Waktu itu bertepatan dengan sehari pasca tragedi Kanjuruhan Malang, yang mana ternyata ya, tragedi itu telah menyebabkan kematian hingga 131 orang. Nah, kemudian berlanjut sehari pasca deklarasi pencapresan Anies Baswedan, atau tepatnya pada tanggal 4 Oktober, yang mana pada saat itu Jakarta dilanda banjir, sehingga banyak sekali warga yang harus mengungsi. Nah, atas kejadian tersebut, netizen pun ini ramai-ramai mengkritik sumur resapan Anies Baswedan, yang ternyata tidak berfungsi sama sekali. Parah sekali kan? Malah banyak juga netizen ini yang menyindir. Selama 5 tahun Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta, ternyata dia telah berhasil mengubah Jakarta menjadi mirip dengan kota wisata air di Finlandia, Italia. Luar biasa memang Gubernur Seiman ini. Entah sudah berapa kali banjir semenjak Anies Baswedan ini memimpin DKI Jakarta. Ya, mungkin sudah puluhan kali atau bahkan ratusan kali. Dan kalau diamati ya, memang selama ini tidak ada perhatian serius dalam hal penanganan masalah banjir DKI Jakarta. Program naturalisasi yang digembar-gemborkan oleh Anies Baswedan, ini juga tidak jalan sama sekali. Bahkan ketika ada kader partai PKS, yang ditanya sungai mana yang selama ini sudah dinaturalisasi oleh Anies Baswedan, eh, dia pun ini bingung nggak bisa menjawabnya coba. Padahal ya, PKS ini bisa dibilang pendukung garis keras Anies Baswedan, tapi dia juga tidak bisa menjawabnya coba. Nah, tapi biar lebih jelas ya, silahkan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Kemudian di sisi lain juga, dari Pak Anies ini juga, bagaimana tetap melakukan normalisasi, ya, selain itu melakukan naturalisasi maksud saya. Nah, bagaimana dengan naturalisasi ini, ya, ingin melakukan pemulihan kembali daerah aliran sungai. Di mana saja yang sudah dilakukan itu, Pak? Nah, jadi hampir semua ini, hampir semua sungai-sungai itu, yang ada, bagaimana diupayakan untuk dilakukan normalisasi. Nanti dulu, Pak Yanni. Silahkan, Pak. Di mana yang sudah dinaturalisasi, Pak Yanni? Di mana yang sudah dinaturalisasi? Tunjukkan kepada saya, Pak. Ya, saya kira tadi, dari sungai-sungai yang ada, ya, memang bagaimana dijaga, ya, wilayah-wilayah itu senantiasa untuk dibersihkan, diatur sedemikian rupa, ya. Di mana lokasinya? Ya, dari sungai-sungai yang ada, lah. Ya, terpasuk. Ya, tunjukkan saja, tunjukkan, Pak Yanni, tunjukkan kepada saya, kali mana dari 13 aliran sungai itu yang sudah dilakukan naturalisasi. Ya, kalau kaitan tentang masalah. Kita warga Jakarta jadi paham terhadap program unggulannya, Pak Anies, gitu loh. Ya, ini artinya kan normalisasi, melakukan pemulihan, ya. Naturalisasi. Nah, justru tadi, kalau memang dilakukan betonisasi, dia tidak lakukan betonisasi tadinya, kenapa? Karena akan air itu hanya, tidak ada penyerapan air, padahal ini sangat penting. Yang digarisbawahi oleh Pak Gengong adalah musim hujan, ya. 13 sungai, aliran, sudetan sungai Ciliwuk. Kalau disebutkan tadi, sudah ada upaya untuk naturalisasi di wilayah mana saja yang sudah dilakukan oleh Anies Basmedan. Saya kira ada. Nah, jadi gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Susah sekali kan untuk membela seorang Anies Basmedan ini? Lama saya tinggal menjawab kali mana saja yang sudah dilakukan naturalisasi. Eh, lah kok jawabannya ini malah muter-muter, nggak karuan coba. Parah sekali memang. Ya, sekarang coba bayangkan saja, itu kader PKS loh. Tidak bisa menjelaskan. Apalagi masyarakat awam. Malah kalau diperhatikan ya, yang dilakukan Anies Basmedan ini hanya bikin sumur resapan yang pada akhirnya justru merusak jalan. Nah, fungsinya pun ini nggak ada sama sekali. Semuanya itu terkesan hanya ingin menghabiskan anggaran saja. Sementara banjir ini di DKI Jakarta masih saja terus terjadi dan terus terjadi. Nah, yang lebih parahnya lagi adalah banjir yang terjadi pada kemarin malam itu. Atau tepatnya pada tanggal 6 Oktober 2022. Jadi ya, akibat banjir tersebut, ada tiga siswa sekolah MTSN 19 Pondok Labu, Jakarta ini meninggal dunia coba. Lah ini kan parah sekali. Tiga siswa yang meninggal dunia itu akibat tertimpa dinding yang roboh saat banjir menerjang halaman sekolah mereka. Nah, jujur saja ya, melihat semua kejadian yang ada di DKI Jakarta ini, saya kok jadi kepikiran ya. Mengapa ya, masalah demi masalah ini masih saja terus terjadi menjelang akhir masa jabatan Anis Baswedan? Apakah ini semua kode bahwa alam sedang menolak Anis Baswedan? Ya, siapa tahu kan? Bener gak? Ya, sekarang coba perhatikan saja sehari pasca tragedi kanjuruhan yang mengakibatkan hingga ratusan nyawa supporter Arema meninggal. Anis Baswedan ini malah mendatangi markas Nasdem Tower untuk mengikuti acara deklarasi capes coba. Nah, ini kan parah sekali. Bener gak? Padahal ya, saat itu semuanya ini sedang berduka. Indonesia sedang berduka. Nah, ini apa gak? Jahat coba. Nah, kemudian hari ini belum ada sehari pasca kematian tiga siswa sekolah MTSN 19 Jakarta. Lagi-lagi ya, Anis Baswedan ini melakukan kunjungan ke kantor DPP Partai Demokrat untuk melakukan safari politik. Nah, ini kan parah sekali. Jadi, maksud kedadangan Anis Baswedan itu ya ingin mencari pasangan untuk cawapres. Tapi sayangnya masih belum ada kesepakatan alias no deal. Lagian ya, masa baru kenal langsung kawin. Ya, gak bisa lah. Jadi, kemungkinan nanti masih akan ada penjajakan atau pertemuan-pertemuan dengan elit partai lain. Ya, tapi kalau boleh saran ya, ya ini kan cuma saran saja. Gratis loh. Gak pake bayar kok. Daripada Anis Baswedan ini sibuk safari politik ya, mending fokus saja sama permasalahan di DKI Jakarta. Nah, urus tuh persoalan banjir yang di depan mata. Masa ya, ketika DKI Jakarta ini banjir, parah seperti itu. Bahkan sampai mengakibatkan banyak korban meninggal dunia ya. Tapi gubernurnya ini malah sibuk dengan urusan politik. Apa itu namanya gak batil coba? Nah, ini kan jahat bukan? Padahal masa jabatan Anis Baswedan ini kan hanya tinggal hitungan hari saja. Tinggal sebentar lagi saja. Atau tepatnya pada tanggal 16 Oktober 2022 ini akan segera berakhir. Nah, harusnya di sisa waktu yang sebentar lagi itu ya, dia ini bisa lebih fokus untuk menyelesaikan janji-janji kampanyenya. Bagaimana dengan janji rumah DP 0 rupiah? Bagaimana dengan program naturalisasi sungai? Kan itu seharusnya yang dipikirkan oleh Anis Baswedan bukan malah melakukan safari politik. Dan satu hal lagi yang saya herankan adalah mana cuitan A.A. Gim ketika banjir parah melanda ibu kota DKI Jakarta? Apakah A.A. Gim ini belum membaca berita media online bahwa ada tiga siswa MTSN 19 Jakarta yang meninggal dunia? Mana suara seorang A.A. Gim? Mana cuitan A.A. Gim yang mengatakan bahwasannya Inalilahi Jakarta banjir lagi semoga nanti ada pemimpin Jakarta yang rendah hati tak ujub tak kabur merasa sudah banyak berbuat. Mana cuitan A.A. Gim itu coba? Ya semua orang juga sudah tahu lah cuitan A.A. Gim itu kan dilakukan untuk menyindir seorang Aho alias Basuki Cahaya Purnama yang memang pada saat itu masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Dan sekarang ketika banjir bolak-banik terjadi di era Anis Baswedan ya bahkan hingga menelan banyak korban jiwa eh A.A.A. Gim pun ini masih belum bersuara coba. Mungkinkah ini yang dinamakan pilih kasih? Harusnya ya kalau memang mau mengkritik ya yang adil lah masa beraninya ini cuma sama Aho doang giliran giliran sama Anis Baswedan malah melempem gak ada suaranya coba. Ya tapi menurut saya wajar juga sih ketika Anis Baswedan ini gencar melakukan safari politik menjelang di akhir masa jabatannya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau dia ini tidak lagi menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta maka namanya ini otomatis akan tenggelam. Ya jadi wajar sajalah karena ingatan orang Indonesia ini kan kebanyakan ini pendek atau gampang melupakan momen yang terjadi di sekitarnya. Nah apalagi ketika nanti Anis Baswedan sudah lengser dari jabatan gubernur DKI Jakarta dan digantikan dengan PLT gubernur maka bisa jadi akan semakin banyak masalah yang terungkap. Nah salah satunya yaitu kasus dugaan korupsi Formula E. Ya kita lihat saja bagaimana kasus dugaan Formula E yang sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Bisa jadi akan banyak rahasia yang terungkap ketika Anis Baswedan ini sudah lengser alias tidak menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Ya sekarang coba perhatikan saja banyak yang mencoba untuk melindungi seorang Anis Baswedan dari kasus dugaan korupsi Formula E ini. Termasuk novel Baswedan sendiri mantan dari penyidik senior KPK. Ya dia ini kan kerabat dari Anis Baswedan sendiri yang dulu pernah menjabat sebagai penyidik senior di KPK. Nah malah baru-baru ini ya Tempo juga memuat berita yang menyesatkan dengan menyebut bahwasannya Anis Baswedan ini akan dikriminalisasi coba. Bahkan yang lebih parahnya lagi adalah Tempo ini juga disomasi oleh Profesor Romley pakar hukum Universitas Panjajaran. Karena apa? Karena dia ini dianggap telah mencemarkan nama baiknya. Jadi ceritanya itu begini. Tempo ini menulis dalam beritanya yang berjudul Siasat Firly Menjerat Anis bahwa Profesor Romley ini menegaskan dalam kasus Formula E hanya terjadi kesalahan administratif saja. Padahal Profesor Romley ini tidak ada wawancara soal itu dengan pihak Tempo. Jadi bisa dikatakan ya apa yang ditulis Tempo itu merupakan wawancara fiktif. Nah yang lebih parah lagi adalah ternyata apa yang ditulis oleh Tempo itu juga tidak benar sama sekali. Jadi itu disesatkan oleh Tempo. Jadi ya terkait dengan kasus Formula E tersebut memang terjadi pelanggaran pidana itu menurut Profesor Romley lebih khususnya dugaan tindak pidana korupsi. Jadi framing Tempo tersebut jelas sangat-sangat menyesatkan dan menguntungkan pihak Anis Baswedan. Nah pertanyaannya apakah ada permainan antara Anis Baswedan dan Tempo? Dan itu pertanyaannya benar gak? Karena ya kalau diamati sepertinya ada upaya yang terstruktur dan sistematis yang dilakukan untuk membersihkan nama Anis Baswedan dari kasus dugaan korupsi Formula E ini. Lagian kalau memang gak salah ya mengapa sejak awal dulu harus takut ketika mau diinterpelasi soal Formula E ini? Kenapa harus mencari pelindungan dengan mengajak untuk jamuan makan malam bersama 7 fraksi di DPRD DKI Jakarta coba? Kan itu yang mencurigakan kita semua benar gak? Jadi sudahlah tak perlu lagi ada yang bersilat lidah kita tunggu saja kejutan baru yang akan terjadi setelah Anis Baswedan ini lengser dari Gubernur DKI Jakarta intinya ya kalau memang Anis Baswedan ini tidak salah ya gak perlu ada yang ditakutkan benar gak? Kan itu saja mikirnya simpel kok Ya saya kira demikian dululah opini singkat Okedum kali ini pesan saya jaga terus NKRI Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati